Rahayu Sagum Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke 47 Kalau orang kaget disamber petir tidaklah sekaget Sang Aci Pandangnya lantas saja jadi kabur dan hatinya memukul keras Kakinya terasa menjadi kejang dan dia berdiri tegak bagaikan sebatang tonggak Bagaimana tidak nama Sanjaya tak pernah hilang dalam perbendarahan penaknya Sebagai teman sepermainan masa kanak-kanak Ibunya selalu mendengarkan nama itu berulang kali Setiap kali membicarakan hal-hal yang terdapat di dalam daerah Jawa Tengah Maka ibunya hendak menanamkan mipit persahabatan sekuat-kuatnya dalam hatinya Tak kalah harus berguru Pada cegesara dinta dan wiropati Dia pun sadar apa guna faedahnya Juga kalah dia harus berangkat ke Jawa Tengah Perjalanan itu semata-mata untuk urusan pertemuan dengan temannya Sepermainan masa kanak-kanaknya si Sanjaya Karena itu sepanjang perjalanan Ia selalu mengharapkan suatu pertemuan selekas mungkin Sampai-sampai ia mengira si pemuda kumal adalah Sanjaya Tak tahunya kini dia malah bisa bertemu tanpa perantara kedua gurunya Cuma saja terjadinya pertemuan itu mengapa begitu rupa Ingin dia membantah keterangan panembantir Tomoyo Alasannya kuat pula Pertama-tama Sanjaya bukanlah anak seorang Ningrat Di anak almarhum sahabat ayahnya Sama-sama anak kampung seperti dirinya Kedua barangkali dia adalah murid dihajar karang pandan Yang lain seperti Suropati Dan ketiga seumpama si pemuda Ningrat itu benar-benar Sanjaya Masa tak mengenal dirinya Masa 12 tahun bisa berubah sehebat itu Seperti membalik bumi Tapi ia terperanjat sendiri Jika teringat kalau dia pun tak mengenal siapakah si pemuda Ningrat itu Memperoleh pertimbangan demikian Seluruh tubuhnya lantas menjadi lemas Gap-gapan Ia menatap muka penambahan Tritomoyo Untuk mencari keyakinan Sesungguhnya alasan untuk tidak mempercayai orang tua itu Tidak ada sama sekali Wajah itu begitu alim dan saleh Dia bukan termasuk golongan orang yang bisa bergerau Memikir demikian hatinya kian memukul Sampai terdengar berdeguban Aki katanya berlahan-lahan setengah berbisik Sekiranya dia benar teman sepermainan Kusanjaya Mengapa dia menghina diri seorang gadis di depan umum Sumpama dia enggan mengawin nona itu Apakah jadinya? Benar-benar Sang Aji Pemuda yang beku dan berhati bersih Tak gampang-gampang melupakan perkara perjodohan Nur Aini Rupanya suatu hal yang menusuk perasaan Tetap saja melekat pada perbendaraan kalbunya Panembahan tersenyum Melihat tata pengucapan hatinya Ia menjawab seperti menggurui Bucah, benar-benar kamu berhati mulia Melihatmu, lantas saja timbul keheranan Mengapa adikku bisa mendapat murid seperti Sanjaya? Apakah dia tak memperhatikan nilai-nilai budi pekerti? Ia berhenti, merenung-renung Kemudian meneruskan sambil menggeleng-gelengkan kepala Baiklah, ku minta penjelasannya Beberapa hari ini dia akan sampai juga di kota ini Siapa? Adikku, hajar karang pandan Mendengar jawaban Panembantir Tomoyo Diam-diam sang aji berkirang hati Ia berharap kedua gurunya sampai pula Bucah, sebenarnya kamu harus memikirkan kepentinganmu sendiri Kamu bakal diuji dan mendapat ujian berat Sebab, bagaimanapun juga, Sanjaya adalah murid tadiku Pastilah dia telah memiliki bermacam-macam ilmu jasmania dan mantan Kata Panembantir Tomoyo mengesankan Pernahkah kamu mendengar tentang ilmu mantan? Apakah itu? Panembantir Tomoyo tertawa dalam dada Sambil memimping sang aji ia berkata Dengar, di dalam pergaulan hidup ini Tidak selamanya berjalan di atas nilai-nilai tata jasmania Yang wajar Sejarah manusia menemukan Suatu pengucapan-pengucapan lain Oleh pengalaman usia manusia itu sendiri Penuhan itu disebut tata gaib Apakah itu? Sang aji heran Suatu derun pengucapan manusia Yang mulai meragukan kemampuan tenaga jasmania Untuk mencapai suatu maksud Mengapa anakku? Inilah alasannya Kata Panembantir Tomoyo menggurui Manusia ini mempunyai perlengkapan jasmani Yang cukup sempurna untuk menyatakan ungkapan hati Manusia mempunyai dua buah mata Dua tangan Dua kaki Dan tulang belulang lengkap Dengan otot-otot serta segalanya Tetapi anakku Apakah benar perlengkapan jasman itu Mampu mengupertiap derut angkan manusia? Tidak Sama sekali tidak Bahkan Terasa dalam hati Bahwa perlengkapan tubuh Alangkah kerdil Mata umpamanya Selagi terhalang oleh dinding saja Sudah terasa kerdil Karena mata tak pasang menembus Lengan dan tangan sekalipun Cekatan dan berkasa Apakah mampu memeluk gunung Atau mengumpur bukit? Begitu juga kaki Walaupun teguh sentosa Bagikan pohon besi Apakah sanggup pula Melompati luasnya lautan? Lantas Sang Aji tertari hatinya Oleh kenyataan yang mengecewakan Deruangan itu Manusia mulai menggali dan menggali Akhirnya Diketemukan suatu perlengkapan lain Yang dapat mengatasi Dan mampu mengubur setiap angan Apakah itu? Cipta Panembahan Tirtomoyo Menyahut cepat Kalau mau disebutkan selengkap-lengkapnya Ialah hidup Gerak Rasa Cipta dan karsa Inilah alat tata rasa jasmania manusia Karena tidak nampak Maka tata rasa itu Disebut golongan rohania Nah Tata rasa ini Mempunyai pengucapan-pengucapan sendiri Kemampuan-kemampuan sendiri Dan laku sendiri Mengingat Tata rasa sebagai suatu alat manusia Harus juga mengalami suatu latihan tertentu Bukan seperti tata jasmani Yang mengutamakan latihan raga Tetapi lebih mengutamakan pengendapan Inilah yang disebut Orang laku bertapa Orang mengurangi laku makan dan minum dan tidur Mengapa begitu? Karena manakala manusia tidak makan dan tidur Terjadi suatu pembakaran dalam tubuh Itulah akibatnya Pemberontakan dan kegiatan tata rasa Yang butuh nada pelepasan Seperti sebuah roda berputar Akan berbunyi bergeritan Dan panas Ketika orang mencoba menekannya kuat-kuat Apabila tekanan dilepaskan Dengan menada saja Roda itu akan berputar kencang Berdesingan Karena endapan tenaga yang tertekan Panembahan Tirtomoyo Berhenti mencari kesan Ketika melihat Sang Aji Benar-benar merasa tertarik Ia meneruskan Seperti sedang menggurui Seumpama sebuah bendungan air Yang terkenang Arus air terus menerus Membutuhkan suatu pelepasan peratur Air itu Akan mengguncangkan segala Dan menjebol mengikuti saluran Dimana saja terjadi Begitu juga Luapan tata rasa itu Akan menurut kehendakangan manusia Bagikan suatu saluran tertentu Maka karena pengalaman manusia pula Terjadi suatu istilah-istilah Penggolongan saluran tata rasa Yang disebut orang mantran Pernahkah kamu mendengar istilah-istilah Seperti mantran kekebalan Ismu Betak Ismu Aji Gajah Wulung Ismu Gunting Mantran Sabu Jagat Aji Wolok Putih Aji Bragola Aji Brajalamatan Aji Jayangkaton Dan bermacam mantran dan aji lainnya Itulah seumpama Saluran-saluran sebuah bendungan air Yang sedang memberuntak Hebat tenaganya Dan memiliki tata kerja Yang tak dapat dilawan Oleh tata kerja jasmannya Itulah sebabnya Maka tata kerja tenaga itu Disebut tata gaib Barang siapa yang lebih kuat Maka dilah yang menang Mendengar tutur kata Panembantir Tomoyo Sang Aji merenung-renu Akhirnya berkata Apakah Sanjaya memiliki tenaga ajaib itu? Adikku memiliki bermacam mantran dan aji Apakah Sanjaya diwarisi ilmu saktinya? Kita lihat nanti Tetapi kamu tak usah berkecil hati Aku berada di sampingmu Kalau adikku bermain ugal-ugalan Biarlah aku nanti yang meladeni Sang Aji Mengernyitkan dahi Panembantir Tomoyo Mengira dia sedang dalam keraguan-keraguan Mau dia membesarkan hatinya Mendadak Sang Aji berkata di luar dugaan Tapi Bagaimana nasib gadis tadi? Apakah kita biarkan dia meradangi nasibnya yang buruk? Ah Panembantir Tomoyo terperanjat Kemudian ia tertawa geli Sampai tubuhnya bergoncang-goncang Bocah Benar-benar kamu tak mau memikirkan kepentingan dirimu sendiri? Alangkah mulianya hatimu Baik Ayo kita jengukadankah di situ Kulihat tadi Hatinya keras sampai mau bunuh diri di depan umum Aku khawatir Kalau dia mau melakukan perbuatan terkutuk itu Di dalam penginapannya Ayo Habis berkata demikian Dengan sebat pergelangan tangan Sang Aji disambarnya Kemudian dibawa lari secepat angin Diam-diam Sang Aji Mengagumi ilmu larinya Dilihat dari tata mata Dia sudah berusia lanjut Tapi tahunya Gerakannya Gesit luar biasa Sampai dia sendiri Terasa di bawah terbang Melintasi tanah Sebentar saja Mereka telah tiba di tempat peperhentian kuda Dengan gampang Mereka menemukan losmen miskin Yang berdiri di dalam gang kecil Tak kala mereka hendak Masuki pintu pagar Serombongan polisi daerah datang Menyambut sambil memperlihatkan Sepucuk surat lipatan Tuan-tuan berdua Mendapat undangan Raden Mas Sanjaya Agar sudi berkunjung ke istana Kadipaten Inilah surat undangan beliau Panembantir Tomoyo Dia menimbang-nimbang Baiklah Sampaikan saja Kalau kami berdua akan segera datang Setelah berkata demikian Dengan menggandeng tangan Sang Aji Ia memasuki losmen Rombongan polisi daerah itu Lantas saja mengundurkan diri Rupanya Mereka telah agak lama menunggu Kedatangan mereka berdua Begitu selesai melakukan tugas Cepat-cepat meninggalkan Serambi losmen Sang Aji Baiklah kita datang saja Di sana kamu bakal ketemu dengan Sanjaya Mungkin pertemuan itu Akan mendatangkan angin bagus Sang Aji menganggu Hatinya gira Memang ia merasa menyesal Mengapa sampai bertengkar Dengan temannya itu Seumpama siang-siang Dia mengetahui Siapa pemuda Ningrat itu Sebenarnya Takkan terjadi peristiwa demikian Waktu memasuki kamar Mereka melihat Mustafa Sedang merebahkan diri Di atas pembaringan Kedua pergelangan tangannya Memengkak Dan berwarna biru Nur Aini terluka dadanya Dudu di sampingnya Dengan wajah kebingungan Alangkah dia bergirang hati Tak kalah melihat kedatangan mereka Gugup ia mempersilahkan dudu Di atas kursi Sedang dia sendiri Tetap berada di tepi pembaringan Panembahan Tirtomoyo Membuka bebat Yang melilit pergelangan Kemudian memeriksa dengan cermat Tulang pergelangan Kedua belah tangan patah Itulah kejadian lumrah Dalam suatu pertarungan Hanya saja Bengkak itu Nampak tersembunyi Bentong-bentong Merah hitam Seperti Kena bisa ular Ih Aneh Pikir panembantir Tirtomoyo Biarpun Hajar memiliki ilmu Mantran pelik-pelik Tetapi Tak mungkin Mengantongi Suatu mantra jahat Sanjaya Terang anak murid Hajar Dari mana Dia mempunyai ilmu Pukulan begitu berpisah Selagi panembantir Tirtomoyo Sibuk menebak-nebak Sang Aji Mengawaskan Nuraini Yang selalu Menunduk dalam Ia jadi Perasa Ingin ia Membesarkan hatinya Dan Menyatakan pula Bersedia Membilah kehormatannya Betapa besar Akibatnya Tak lama Panembantir Tirtomoyo Merogoh kantung sakunya Dan mengeluarkan Sebuah kotak kecil Terbuat dari kayu Siapakah namamu? Katanya kepada Nuraini Nuraini menegakkan kepala Nuraini binti maksum Dialah ayamu? Bukan Dia ayah angkatku Namanya Mustafa Panembantir Tirtomoyo Tak bertanya lebih jauh Ia mengalihkan pembicaraan Ayah angkatmu Kena pukulan beracun Kebetulan Aku mengantongi Sebuah kotak kecil Berisi bubuk Daun sangkal putung Daun ini sangat mustajab Untuk memulihkan tulang patah Nanti ku tolong Menyambungkan tulangnya Yang patah Hanya saja Aku mengkhawatirkan Bentong-bentong racun itu Kamu perlu merawatnya Hati-hati Nuraini terperanjat Sang Aji pun kaget pula Kena racun? Kapan dia kena racun? Dia bukan kena racun Tetapi kena Pukulan beracun Rupanya Sanjaya mempunyai pukulan berbisa Yang berbahaya Dari mana dia mendapat pukulan itu Sulit aku menebaknya Jelas sekali pukulan demikian Bukan berasal dari hajar Pasti ada liga-ligunya Di belakang kejadian ini Sang Aji Diam berfikir keras Ia mencoba mengingat-ingat Perkelahian Antara Sanjaya dan Mustafa Sanjaya tadi Hanya mengembangkan Kelima jarinya Seperti hendak mencakar Lalu diterkamkan Dan menyambar pergelangan Serangan inilah Yang mematahkan Pergelangan tangan Mustafa Tak mungkin Tak mungkin Dia keumat kamit Pak Nembahan Tirtomoyo Yang sedang menyambung Tulang pergelangan menoleh Apanya yang tak mungkin? Sebab musabah patahnya Tulang pergelangannya Masih teringat segar Dalam benaku Dia kena serangan aneh Semacam jurus Milik Beringo Sakti Apa katamu? Pak Nembahan Tirtomoyo Terperhanjat Ia nampak menguasai diri Karena tengah menyambung tulang Setelah selesai Ia menyuruh Nuraini Membolehkan bubu sangkal putu Dan membebatnya rapi Kemudian membawa Sang Aji keluar Rosman Kamu tadi mengatakan apa? Sang Aji mengisahkan Riwayat pertemuannya Dengan Beringo Sakti Di sebuah bukit Daerah Cibinong Karena pengalamannya itu Gerakan serangan Sanjaya Mengingatkan dia Kepada gaya Beringo Sakti Hah Bukankah Beringo Sakti Sibris itu? Masa dia masih hidup Pada zaman ini? Potong panem Bantir Tomoyo Kuku Ia mempercepat langkahnya Seolah-olah Hendak berburu sesuatu Sang Aji mencoba Membicarakan Beringo Sakti Menurut pendengarannya Dari omongan kedua gurunya Panem Bantir Tomoyo Mendengarkan dengan berdiam diri Diam-diam ia mulai curiga Pada murid adik kandungnya Kau bilang Gurumu Jaga Saradenta Melihat Beringo Sakti Berjalan bersama Pangeran Bumi Gedi di Jakarta? Ia menegas Begitulah kata Guruku Jaga Saradenta Panem Bantir Tomoyo Menaikan alisnya Tetapi tidak mengucap Sepatah kata lagi Dengan berdiam diri Ia menggandeng Sang Aji Memasuki halaman Kadipaten Pekalongan Yang lebar dan luas Pendopo Kadipatan Bagikan sebuah pendopo Pangeran-pangeran pati Di Surakarta Dan Yogyakarta Teguh Tegak Dan mentereng Di sana nampak Segerombolan orang Yang mengenakan Pakaian daerah masing-masing Sang Aji Dengarkan Misik Panem Bantir Tomoyo Dalam hal kecerdikan Dan pengalaman bergaul Dalam dunia luas Kamu kalah dengan Sanjaya Karena itu Mulai sekarang Kamu harus bersikap hati-hati Dan waspada Jangan biarkan hatimu Dikisiki Luapan perasaan belaka Wasailah dirimu Sebaik mungkin Bergaul dengan Penguasa-penguasa negara Tak boleh menyatakan Perasaan hati Dengan terang-terangan Kau mengerti Sang Aji menganggu Bagus Panem Bantir Tomoyo Gembira melihat Sang Aji Mendengarkan nasihatnya Meneruskan Lebih baik Kamu tak dikenal mereka Daripada Memerembankan diri sendiri Terang-terangan Ada guna Faidahnya Karena itu Janganlah kamu Menyapa Sanjaya dahulu Lain kali Masih ada kesempatan Kini Bersikaplah wajar Seperti tadi Selain dirimu aman Kamu mempunyai kesempatan Mengamat-ngamati dia Sebelum bertanding Dengan begitu Kamu bisa menempatkan diri Kelak Dalam gelanggang pertandingan Sang Aji Tak menyetujui Nasihat yang terakhir ini Hatinya yang jujur bersih Emang berbuat Sesuatu laku curang Tetapi tak kalah Hendak membuka mulut Tiba-tiba Panem Bantir Tomoyo Seperti telah dapat Membaca hatinya Bukankah kamu tadi Telah mendapat pengalaman Bagaimana licinya lawanmu? Dalam suatu pertandingan Orang tak boleh hanya Mengutamakan keulatan Tenaga belaka Sebelum kamu Masuki wilayah Jawa Tengah Bukankah kamu Telah diselidiki Terlebih dahulu? Kau tadi bilang Perkara perkelahianmu Melawan pemuda Suropati Adik Sepertburan Sanjaya? Teringat akan Suropati Sang Aji Terkesiap Barulah sekarang Dia mengerti Tentang arti Kedatangan pemuda itu Di Jakarta Dan dengan sengaja Menantang berkelahi Tanpa sesuatu Alasan tertentu Sebagai seorang Pemuda yang Masih jujur bersih Dan tak pernah pula Memikirkan tentang Hal-hal yang Tiada lurus Biar selintas pun Lantas saja Timbul rasa dengkinya Pada pemuda Suropati Mendapat perasaan demikian Ia kemudian Menganggu Tanpa ragu-ragu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton